Ratusan pendukung, simpatisan, kader dari partai pendukung mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Cianjur, Jawa Barat untuk mengantar empat pasangan bakal calon Bupati Cianjur, mendaftar dan menyerahkan persyaratan menjadi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur 2020-2025. Calon yang mendaftar adalah Lepi Firman Syah bersama Gilar Budiraharja yang diusung oleh partai PKS dan PKB, Herman Soherman dan Tubagus Muliana yang diusung oleh partai PDIP, Nasdem, Golkar, PPP, dan PAN, serta Oting dan Wawani yang diusung oleh partai Gerindra dan Demokrat, dan terakhir pasangan Ade Sobari dan Toha dari Paslon Perseorangan. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Selly Nurdinah, pendaftaran bakal calon Bupati Cianjur ini dibuka selama tiga hari. Nantinya dokumen yang dibawa para pasangan bakal calon ini akan dilakukan verifikasi pada tanggal 12-16 September. Kami sudah menerima empat bakal pasangan calon dari tadi pagi dari jam 8 sampai dengan jam tadi 15.25. Kami sudah menerima empat bakal pasangan calon. Yang mana prosesinya, Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar, aman, dan mudah-mudahan kita selalu berikan kesehatan untuk pelaksanaan proses ini.